Jelang hari Raya Idul Andaha, Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional tidak akan mengalami kenaikan. Dinas Perdagangan memastikan stok kebutuhan pangan hingga menjelang Natal dan Tahun Baru dipastikan aman. Pantauan yang dilakukan Dinas Perdagangan di sejumlah pasar tradisional sampai saat ini harga kebutuhan bahan pokok masih stabil. Bahkan hari Natal dan Tahun Baru itu sudah stok, sudah stok pangan, sudah siap, dan lagi aman. Jadi sementara ini harga yang kita bantu setiap hari di pasar pantauan, khususnya pasar tradisional, pantalike, berbubur dan kewesanan, harga masih stabil. Mengantisipasi terjadinya kenaikan harga, Dinas Perdagangan mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah kota Mataram untuk menggelar operasi pasar. Pemerintah juga sudah menyiapkan rencana menggelar pasar sembako murah pada H-10 Idul Adaha. Selain itu, pihaknya sudah membentuk tim pengawasan terpadu untuk mengawasi spekulan Jelang Idul Adaha 1438 Hijriah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, Ket TV.